Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Lombok Timur telah melakukan revitalisasi bendungan otak koko irigasi sangkon di Kelurahan Pancor yang ditandai dengan tasyakuran oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air agar kebutuhan irigasi persawahan warga yang ada di sekitar Kecamatan Selong dapat terpenuhi. Debit air yang ada di sumber mata air saat ini alami penurunan yang cukup signifikan. Terlebih di tengah musim kemarau saat ini, warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas PUPR Lombok Timur yakni mengoptimalkan keberadaan sumber mata air dengan membuat bendungan dan saluran irigasi. Seperti yang terlihat di sumber mata air otak koko di Kelurahan Pancor, pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi bendungan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur mengakui penurunan debit air dari sumber mata air di Lombok Timur cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya lahan yang dialih fungsikan oleh masyarakat yang tidak diikuti dengan proses penghijauan guna mengganti lahan yang telah dieksploitasi. Salah satu upaya untuk menjaga debit air ini tetap terjaga untuk penuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam mengairi sawah milik warga yakni dengan revitalisasi bendungan. Bendungan otak koko yang ada di Pancor ini telah mengalami revitalisasi dengan anggaran 2,4 miliar rupiah dari DAK 2023 dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan mulai April sampai Oktober. Bendungan ini merupakan sumber irigasi sangkon yang dialirkan ke beberapa wilayah di bawahnya sampai irigasi di desa Korleko. Bendungan ini diklaim mampu mengairi 35 hektare lebih persawahan warga. Betul memang alih fungsi lahan terutama di kawasan perkotaan Selong ini sangat potensi. Karena kan memang fungsi perkotaan itu sebenarnya sedikit aktivitas agraris dan lebih banyak aktivitas urban. Jadi kalau apa aktivitas perus perkotaan seperti perdagangan, jasa, perumahan itu lebih dominik. Tetapi kota Selong ini kan adalah kawasan transisi di mana masih ada sawah di sekitarnya tetapi juga konstitusi perkotaan juga berkembang. Nah kita di pengendalian tata ruang tetap memperhatikan itu. Bagi wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan oleh lahan sawah yang diperkenalkan, tentu kita tidak akan rekomendasikan untuk dibangun kawasan perkotaan. Ataupun kalau kita izinkan itu bersarab. Jadi harus mendapat rekomendasi dari kementerian ATR untuk mengeluarkan kawasan sawah itu menjadi fungsi perumahan. Dan itu prosesnya cukup lumayan panjang. Keberadaan bendungan ini mendapatkan apresiasi dari camat Selong, lantaran keberadaannya sangat vital untuk mengairi irigasi yang ada. Bendungan ini diharapkan dapat berfungsi optimal dalam mendukung pemenuhan air ke sawah-sawah petani di kecamatan Selong. Memangkir isi burung, perutnya petani yang ada di kecamatan Selong. Kita dapat diperkalkan kepadanya kepadanya, 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 kepadanya. Karena karena mempunyai pemangunan, penungan ini. Tentunya ini bendungan ini akan terdampak, sangat tebus terhadap lahan petanian yang ada di wilayah penungan. Penungan, penyediaan air, penungan air. Di wilayah Selamatan Selong, Masyarakat juga diminta untuk bijak menggunakan air dalam mengairi sawah. Kondisi ini tidak lepas dari menurunnya debit air di sumber mata air yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Zulfi Kri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.